Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Rian disini Alhamdulillah kita hari ini kedatangan sebuah barang sesuai judul yang ada ditambil senama di judulnya yaitu bilet Ymaker S500 sebenarnya ini bukan barang baru cuman ya kita baru aja sempat ini mau nge-review gimana sih sepek mesin isi dalamnya kemudian nanti terakhir kita akan kasih lihat seperti apa bisa langsung kita lihat tapi nanti kita ini ini kita akan kasih lihat seperti apa dulu spesifikasinya seperti apa mesinnya seperti apa sistem kerja dari bilet S500 Oke langsung aja kita buka barangnya di dalam kotak tersedia sudah ini ya buku petunjuknya kemudian buku garansinya dari UPS Ymaker cuman biasanya sih kita langsung cover dari toko distributor dari distributor sendiri lah jadi jadi kalau sananya pemasangannya di kita itu semua kita yang cover dari pergantian perpat dari pelayaan servisnya semuanya kita yang atur bukan dari UPSnya kita hanya suppliernya aja nah ini kita kita langsung lihat isi dalamnya kalau dari dimensinya cukup lumayan pendek ya ketimbang yang disini tertera speknya itu menggunakan Prims Optik jadi disini kelihatan ya bacaan Prims Optik apa sih abdu Prims Optik Prims Optik adalah sebuah generasi yang sebenarnya bukan generasi baru tapi dari dulu pertama kali keluar itu E7 yaitu Prims Optik cuman itu yang generasi pertama atau bahasa bahasa simpelnya sih laser optik yaitu laser yang ditanamkan di dalam langsung ditanamkan di dalam proyektor apa kelebihan dari laser optik dia nyala sudah nyala ketika lampu dekat dihidupkan jadi beda halnya dengan laser-laser yang biasanya disini di benjolan disini eksternal laser eksternal dia hanya nyala disaat lampu jauh tapi kalau seandainya sudah laser optik dia sudah nyala disaat posisi lampu dekat jadi sudah bisa membantu walaupun sinarnya terpotong tapi dia sudah membantu di bagian penyinaran lampu dekat jadi sekilas seperti itu untuk voltasinya ini 58 Watt ya untuk voltasinya ini 58 Watt kemudian untuk warna lasernya ini warna kuning kemudian untuk cahaya lampu utamanya ini warna putih semuanya tertera disini untuk lifetime nya seperti biasa kalau untuk dilet itu itu estimasi 30 ribu jam sampai 50 ribu jam jadi biasanya kita jelaskan menjual itu kasih estimasi yang paling kecil yaitu 30 ribu jam atau kalau seandainya dinyalakan setiap hari selama 24 jam itu kemungkinan mati itu 15 tahun itu kemungkinan itu hanya estimasi jadi jadi makanya disini kita bisa garansi bisa kita kasih garansi selama 2 tahun karena kita betul-betul yakin barang ini awet untuk pemakaian di jangka panjang untuk sekilas seperti itu ini barangnya Oh seperti ini barangnya ini adalah bilet UPS Ymaker tipe S500 ok kemudian kita langsung lihat aja ini sudah ada yang saya buka di di bagian mesin ya di bagian mesin ini sudah ada yang saya buka untuk di bagian mesin ini bisa sama-sama kita lihat jadi bagian mesinnya seperti ini di bagian mesinnya seperti ini ini dia kelihatannya jadi maksudnya dari prims optik itu ini dia ini adalah ini kelihatan ini laser yang ditanamkan di dalam proyektor jadi buat teman-teman ini bisa kelihatan jadi lasernya ini langsung ditanam di dalam proyektor jadi kelebihan dari tanam ini dia bisa langsung nyala di saat lampu dekat terus apa sih kelebihan dari laser optik yang generasi kedua ini kita bilang generasi kedua dia sudah menggunakan dua buah optik ya kalau yang lamanya itu tipe E7 itu masih satu optik satu optik dan kalau ini sudah menggunakan dua optik jadi itu lasernya ada sebanyak dua buah ditanamkan di dalam proyektornya jadi langsungnya tuh kalau untuk lampu dekatnya seperti biasa ini wattnya ada 58 watt ada di sini yang ini untuk lampu dekatnya kemudian untuk reflektor seperti ini cuman kalau untuk bahannya masih menggunakan plastik ya cuman kalau untuk bilet saya rasa masih cukup aman jadi kalau sananya pemakaian jangka panjang itu masih bisa lah kita gunakan masih aman ini untuk mesin kalau untuk selenoid masih ini sudah menggunakan katup yang model maju mundur jadi satu kekurangan juga model yang maju mundur ini dia untuk lampu jauhnya kurang lebar ya ketimbang yang langsung buka tutupnya dari depan dia yang maju mundur ini kurang lebar makanya dia dibantu dengan laser jadi kalau senanya nggak ada laser ya mungkin entah gimana nasib lampu jauhnya yang hanya sedikit dikeluarin makanya dibantu dengan lasernya ini jadi ini sudah kita lihat seperti apa mesin isi dalamnya sampai isi dalamnya terus kemudian spesifikasinya gimana sih sistem dalam kerjanya dan selanjutnya kita akan langsung lihat gimana sih hasil sinarnya langsung di jalan posisi gelap nah ini kita mau langsung tes ini bilet upsy maker yang S500 ya kita mau lihat hasil sinarnya langsung ke luar seperti apa nah ini yang pertama kita nyalakan ini adalah lasernya jadi kalau klasernya klasernya tuh seperti ini nah ini lasernya ini itu yang ada di dalam biletnya ya cuman posisinya kalau posisi sekarang ini kan posisi terpotong ya terpotong dengan lampu dekat jadi sinarnya itu tidak bisa plong jadi kalau sandanya mau dibuat plong gimana dinyalakan lampu jauh dia baru nyala semuanya nah ini posisi lampu dekatnya nyala jadi kelihatan ini lasernya nah ini lasernya ini lihat lasernya itu membantu ya atau kelihatan tuh pasernya itu membantu di saat lampu dekat jadi lasernya ini nyalanya di saat lampu dekat dia sudah nyala terus kalau sandanya dipakai lampu jauh nah dia baru plong deh lasernya itu memang terbuka semuanya jadi kalau sandanya tanpa laser ya memang nggak bisa jauh itu kelihatan tuh ah tuh ah nggak bisa jauh sampai jauh kali ke depan nggak bisa ini kelihatannya dia gitu di saat dinyalakan lampu besar baru dia jauhnya bisa bisa menambah untuk di bagian lampu jauh teman kalau sandanya lampu hanya lampu dekat tampu lampu dekat bawaannya seperti ini hanya lampu dekat bawaannya lampu dekat di lampu jauh dan lampu dekat bilet proyektornya tanpa laser jadi memang bener-bener lasernya ini membantu ya karena yang dia makanya itu ditanamkan di dalam proyektornya supaya apa supaya lampu jauhnya tuh lebih maksimal gitu karena kekurangan bilet ini hanya di bagian lampu jauh aja jadi kalau sandanya apalagi sudah ditambah optik ini ya udah jadi semakin jauh dia jadi bedanya optik dengan surpas laser karena kan ada juga generasi yang surpas laser itu sistem kerjanya sih sama cuman bedanya dia menggunakan optik itu aja jadi kalau yang surpas laser dia hanya menggunakan reflektor jadi cara kerjanya fungsinya itu sama yaitu membantu untuk penerangan di lampu jauh cuman yang ini udah optik-optik itu dia bisa jauh sampai jangkau sekitar 500 meteran 600 meter mungkin satu kilometer dapat kalau pakai optik tapi kalau pakai surpas laser dia hanya tidak bisa fokus jauh dia hanya bantu lampu jauh cuman dia cahayanya agak menyebar ketimbang yang optiknya nah ini ini optiknya ada dua biji jadi kalau kita lihat ini optiknya ada dua biji ini ada dua biji di dalam ada dua optiknya dua biji cuman itu aja nah ini hasil sinar jadi buat yang mau pasang bilet UPS wiremaker S500 hasil sinarnya seperti ini jadi ini perbandingan ya kira-kira gambaran seperti apa yang kita tes hanya satu buah aja jadi kalau seandainya mau dipasang biasanya kan mobil dan pasang dua itu ya udah punya gambaran lah udah punya gambaran seperti apa hasil tersinarnya kalau dipasang dua buah Wow luar biasa ya jadi ini kita lihat kelihatan pasernya tuh ya kelasernya tuh kelihatan luar biasa ya luar biasa sekali pantok tuh kelihatan sejauh tuh nih lasernya nih lasernya Oke buat yang mau pasang ini sepet sepet yang lumayan tinggi juga sepet tertinggi lah bisa dibilang ini sepet tertingginya dari bilet yang kita punya yaitu bilet UPS wiremaker jadi buat yang mau pasang silahkan datang silahkan konsultasikan di RLG Medan RLG Home Service RLG AC semuanya ke admin kita hanya ada tiga dan silakan silakan konsultasikan mana yang terbaik buat mobil kesayangan anda sampai ketemu jika ada salah kata saya menopap salam terang terpasilau siang 24 jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati